hai 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 cuma ini ada satu cerita ini saya tanya dulu sama kamu saya tanya sama kamu enggak mau berbeda ngomong-ngomong atau taruh di sebelah selanjutnya kita satu cerita dan saya sekali terus bertanya sama kamu kamu misalnya ya saya kalau di pesantren itu ada guru ngaji biara kambing biara sapi nomba monyet juga ada kadang kamu santri biasanya punya apa ayam jatuh sebagai kesenangannya nah suatu hari jagonya itu dipotong sama pemilik pondok atau pemimpin pondok setelah dia memotong ayam bersyukurkan kepada para santri kali pesayang kamu tahu nah kamu bagian perasaan ketika apa apa namanya Pak kepala gitu ya Pak kepala itu yang seramain tentang keikhlasan gitu Nah gimana kamu menjelaskan keikhlasannya karena kan dari itu udah mau tanya sesuatunya dari Allah kembali biarpun begitu namanya tahu yang penyakitnya kayaknya ya tidak ngomong sama ya gitu ya kamu nangis disitu yang nangis hingga ya mau ngomong ikhlas nggak ikhlas jadi nggak ikhlas gitu karena apa sih nggak ngomong ngomong kalau ngomong mungkin tidak lagi ikhlas tapi kalau ngomong boleh gitu ya potong kesayangannya tapi ya tetap samanya kan kalau memang diminta itu boleh nggak perlu diminta juga boleh juga ya boleh juga dong ya boleh terpaksa kalau nggak diminta karena udah terjadi barat nasi sudah menjadi sempur udah mati nggak apa ini setidak-tidaknya yang ngerti gede harusnya ngomong itu kan apa yang persayangannya ya jadi bikinlah setidaknya bikin dulu gitu tapi kamu tidak percaya dengan foto-foto namanya yang namanya sesuatu yang datang dari Allah dan kembali kepadanya dengan cara apapun yaitu kan kalau mati sendiri-sendiri itu kan karena mati dipotong yang jauh ada dipotong mati dipanggang sama enggak beda tapi kamu tidak menerima foto-foto terbaik buruk dong ya terima tapi dalam kalian gitu ya bedalah ya artinya kalau dia mati sendiri ya berarti memang order nah itu kan mati karena dipotong dia mati sendiri namanya modarlah gimana sih diambil orang dicolong ibarat kalau kayak begitu mah kecuali dia nggak tahu tuh punya ya kok tau punya ya justru dia ngajarin kamu tentang ikhlasan ya gitu dan bagaimana reaksi kamu karena saya juga pernah mondok juga walaupun enggak lama gitu ya kejadiannya hampir sama begitu terus kamu ikhlas atau enggak saya ikhlas saya ikhlas saya jawab dengan tegas saya ikhlas Pak Yai itu itu karena segala sesuatunya itu dari Allah dan kembali kepadanya gitu nah besoknya pas Pak Yai itu lagi diundang ke pengajian tempat lain saya ngajak teman-teman saya motong kambingnya Pak Yai ini saya subuhin balang-balang pas Pak Yai ikhlas ikhlas tapi membalas terus Pak Yai nanya siapa yang ini apa sih yang tahu kambingnya gitu kan tahu Pak Yai kan udah dipotong dimakan barang-barang itu itu kenapa bisa begitu tapi kenapa nggak ngomong itu ya akan semuanya datang dari Allah dan kepadanya gitu jadi masih begitu ya ikhlas waktu ayamnya dipotong ikhlas kambingnya kambingnya potong gitu namanya ngajarin keikhlasan ya Pak Yai juga ngomong katanya loh dikasih ikhlas tapi ini kegedean katanya ayam pelawannya kambing ya mungkin juga sama dimakan barang-barang anak dipotong gitu jadi begitu dipalah saja kalau ada orang yang ngajarin tentang ini itu bales aja berlipat ganda itu mah kayaknya juga ini perempuan dulu pinter banget nasehatin ini tak balikin apa yang dinasihatin ke seset baik-baik nasihatin ke dia ternyata dia kepanasan ya namanya nasehat kadang orang bisa terima nasehat bisa ngasih nasehat tapi dia tidak bisa menerima nasehat dari orang lain gitu jadi hanya menganggap dirinya nasehatnya paling bermutu gitu ini gimana sayangnya nih kok nggak bantuin sih tadi cuma cengah-cengah peruang bagian apaan ya dibantu ngeliatin udah semalam gagal pula ini masuk nge-z22 kali Hai Hai pengisian jadi nggak pernah aku berarti itu atas seter panung ini melengkung sini apalah lupa prasnya kecil disini ini kan kita ada gantungan tali gantungan tali itu menentukan seluruh saya maaf itu saya tahu kamu hampir mau tukang tapi ya Enggak paskan ada spesien kita gantungin ini eh masih Hai maksudnya aku kan mandor-mandor kawat maksudnya bawahnya saya sudah melihat bawahnya bukan coba kalau kurang di kita masalah tapi kalau kelebihan nggak bisa masuk kita kalau punya kamu mau beropeng jadi paksa Hai udah ngacau makan dulu lah ini masih yang masih apa-apa belum sarapan loh kita tadi seluruh sarapan tak apa-apa bukan tar kamu sendiri ngasihnya kayaknya orang belum nyakuk belum apa-apa makanan mungkin dipikirin kemana-mana seorang bayi yang sabi sarapan mengapainya terserah mungkin udah salah di sini nyak coklat nih ini bolehlah hukum tapi nggak ada ininya oke panjang Masukur itu toleransi maksudnya dipilih ada botol itu pakai gina pol-gina pol-gina polnya Hai aku berlaku kita posisi Pak Wajuda yang bukan mudah-mudahan ada yang panjang lebih panjangnya coba ke bawah ini videonya udah segitu dulu ya lagi ini berantem keikhlasan kelas pembalasan selamat menikmati